Ya, kali ini kita akan membahas mengenai coefficient flat score done. Nah, coefficient flat score done ini cukup penting dalam penjumlahan momentum sudut. Nah, jadi kita misalkan ingin mencari nilai eigen J kuadrat dan JZ dan mencoba untuk melumuskan keadaan cat JMJ dalam suku keadaan cat L1, L2, M1, M2. Jadi tujuan kita itu melumuskan keadaan jumlah, keadaan totalnya dalam suku keadaan L1 dan L2. Nah, basis keadaan cat L1, L2, M1, M2 dan cat JMJ itu dia akan saling berkait dalam sebuah transformasi. Di mana dengan aturan kelengkapan kita tahu bahwa cat JMJ itu adalah I cat JMJ di mana I itu adalah artik identitas. Dengan aturan kelengkapan I, artik identitas itu kita bisa jabarkan dalam suku keadaan dari L1, L2, M1, M2. Sehingga kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Dan kita akan dapatkan bahwa cat JMJ itu kita bisa dapat, bisa kita ekspansikan dalam suku keadaan L1, L2, M1, M2. Di mana memiliki koefisien yaitu berkait L1, L2, M1, M2 dengan JMJ. Nah, karena basis cat L1, L2, M1, M2 dan cat JMJ keduanya ternormalisasi, maka transformasi ini dia akan bersifat transformasi uniter. Koefisien berkait L1, L2, M1, M2, MJ bergantung pada nilai L1, L2, J, M1, M2 dan MJ. Nah, koefisien ini dia telah komponen dari matriks transformasi uniter yang menghubungkan basis cat JMJ dan cat L1, L2, M1, M2. Koefisien ini disebut sebagai koefisien Klebs-Gordan. Koefisien Klebs-Gordan ini dia diambil bernilai real. Di mana kalau dia real, hermedian ponjugatnya itu sama dengan trampusnya. Nah, jadi kita memiliki ekspansi dari cat JMJ, di mana kita tinjau sifat ortonormal dari cat JMJ yaitu bra J aksen, MJ aksen, cat JMJ yaitu sama dengan jumlahan dari M1, M2, bra L1, L2, M1, M2, cat JMJ, bra J aksen, MJ aksen, cat L1, L2, M1, M2. Tidak lain dia bernilai delta J, J aksen, delta M, J, M, J aksen. Nah, karena koefisien Klebs-Gordan itu dia bernilai real, maka jumlahan dari suku ini itu dia akan sama dengan delta karena dia harus memenuhi sifat ortonormal dari cat JMJ. Dengan demikian, wadrat dari koefisien Klebs-Gordan itu harus sama dengan 1. Nah, karena operator J kuadrat dan Jz itu berhubungan dengan L1 kuadrat, L2 kuadrat, L1z, dan L2z, maka nilai egen J dan M itu dia adalah fungsi dari L1, L2, M1, dan M2. Nah, karena Jz sama dengan L1z ditambah L2z, maka Mj itu sama dengan M1 ditambah M2. Karena nilai minimum dari M1 dan M2 itu dia adalah nilai maksimum dari M1 dan M2 adalah M1max sama dengan L1 dan M2max sama dengan L2, maka Mjmax itu sama dengan M1 plus M2 sama dengan L1 plus L2. Dan karena nilai mutlak dari Mj itu kurang dari atau sama dengan J, maka J maksimumnya dia adalah L1 plus L2. Nah, untuk mencari nilai minimum dari J minimum, J minimum dari J, maka dapat digunakan sifat bahwa Terdapat 2L plus 1 kali 2L plus 2 ket egen dari ket J, Mj. Jadi ket J, Mj itu jumlahnya ada 2L1 plus 1 kali 2L2 plus 1, di mana setiap nilai J itu dia akan berkaitan terhadap 2J plus 1 keadaan egen J, Mj. Karena untuk nilai J itu ada sejumlah 2J plus 1 Mj. Sehingga jumlah totalnya, yaitu dia telah jumlah dari J minimum sampai J maksimum, 2J plus 1 itu sama dengan 2L1 plus 1 dikalikan 2L2 plus 1. Jadi di sini itu masing-masing jumlahnya untuk masing-masing J, dan ini itu jumlah Ket J, Mj total. Karena J maksimumnya itu dia telah L1 plus L2, maka suku kiri persamaan tersebut itu dia telah jumlahan yang memiliki J maksimum minus J minimum plus 1 atau L1 plus L2 plus 1 minus J minimum suku. Jadi jumlahan ini dia memiliki sejumlah L1 plus L2 plus 1 dikurangi J minimum suku. Nah dengan demikian, jumlahan dari J minimum sampai J maksimum 2J plus 1 itu dia telah 2J minimum plus 1 ditambah 2J minimum plus 3 ditambah 2J minimum plus 5 dan seterusnya Sampai 2 dikalikan L1 plus L2 plus L2 ditambah 2L1 plus L2 minus 1 ditambah 2L1 plus L2 minus 1 ditambah 2L1 plus L2 minus 3 dan seterusnya Sampai 2 dikalikan L2 plus L1 plus L1 plus L2 plus 1 plus J minimum ditambah 2XL1 plus L2 plus L1 plus G minimum ditambah Dan seterusnya ditambah dengan 2 dikalikan L1 plus L2 plus 1 plus J minimum. Nah, jadi karena jumlah suku dari jumlahan ini dia adalah L1 plus L2 plus 1 minus J minimum, berarti kan ini kan sama semua ini, setiap sukunya. Dan jumlahnya itu ada segini. Sehingga 2Snya itu dia adalah 2 dikalikan L1 plus L2 plus L1 plus J minimum, dikalikan dengan jumlahnya, yaitu L1 plus L2 plus 1 minus J minimum. Nah, kalau kita cari Snya, kita tinggal bagi 2. Kalau kita jabatkan, tidak lain kita memiliki bentuk Snya sama dengan L1 plus L2 plus 1 kuadrat, dikurangi J minimum kuadrat. Nah, karena kita tahu bahwa S itu tidak lain adalah jumlahan dari J minimum sampai J maksimum 2J plus 1, yang nilainya adalah 2L1 plus 1 dikalikan 2L2 plus 1, maka Snya adalah seperti ini. Dan dengan menggunakan kedua hubungan ini, kita akan dapatkan L1 plus L2 plus 1 kuadrat, dikurangi J minimum kuadrat itu sama dengan 2L1 plus 1 dikalikan 2L2 plus 1. sehingga J minimum kuadratnya sama dengan L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat ditambah 2L2 ditambah 1, ditambah 2L1 dikalikan L2 plus 1, dikurangi 4L1 L2 dikurangi 2L2 dikurangi 2L1 dikurangi 1. Nah, dikurangi 4L2. Di mana S suku ini, kita bisa mencoret, gitu pula S suku ini. Dan juga ini ya, 2L1 dengan ini. Sehingga kita dapatkan J minimum kuadratnya adalah L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat diperlangi 2L1 L2. Kita lainnya adalah L1 minus L2 kuadrat sehingga J minimumnya itu dia telah mutlak dari L1 minus L2. L2 sehingga nilai J yang diperbolehkan itu dia bernilai dari mutlak L1 minus L2 sampai L1 plus L2. Dimana ketika kita jawabkan J nya itu mutlak L1 minus L2, mutlak L1 minus L2 plus 1 dan seterusnya sampai L1 plus L2. Nah, dimana kita tahu MC yang diperbolehkan itu dia berkisar dari minus J sampai J. Sekarang kita tingjau Jz yang merupakan L1z ditambah L2z. L2z dimana kita memiliki persamaan nilai eigen seperti ini, dimana Jz ketika bekerja pada cat J, Mj itu sama dengan Mj cat J, Mj. Dan juga L1z dan L2z ketika bekerja pada keadaan eigen simultan. Nah, karena kita memiliki definisi ini, kita bisa melakukan hubungan berat L1, L2, M1, M2 Jz minus L1z minus L2z dioperasikan kepada cat J, Mj itu sama dengan Karena Jz ini kan, dia bisa beroperasikan ke cat J, Mj, dan lainnya dia bernilai Mj. Habar ya harusnya, ada habarnya. Nah, L1z dia akan bekerja pada bra L1, L2, M1, M2 yang akan menghasilkan M1 habar konjugat. Tapi karena M1 dan habar ini dia bernilai real, maka konjugatnya itu dia akan bernilai dirinya sendiri. Begitu pula, L2z akan bekerja pada bra L1nya ini. Sehingga kita akan memiliki hubungan seperti ini. Dan, karena Jz dan L1z minus Jz dan L1z plus L2z itu sama, maka hubungan ini harus sama dengan 0. Dengan demikian, kita bisa kesimpulkan bahwa keefisien Krebs-Gordan, bra L1, L2, M1, M2 ket J, Mj itu tidak 0 jika Mj itu harus sama dengan M1 plus M2. Jika M1 plus M2 tidak sama dengan Mj, maka keefisien Krebs-Gordan itu pasti 0. Sehingga agar keefisien Krebs-Gordan tidak 0 harus memiliki syarat ini, yaitu Mj-nya adalah M1 plus M2 dan J-nya itu harus berasal dari mutlak L1 minus L2 sampai L1 plus L2. Nah, syarat ini disebut sebagai aturan pemilihan atau aturan transisi dari keefisien Krebs-Gordan. Nah, kita tahu bahwa pada kasus M1 sama dengan L1 itu kan, dan M2 sama dengan L2 itu kan dinilai maksimumnya. Maka J-nya itu sama dengan L1 dan plus L2, dan Mj-nya itu L1 plus L2, ya karena yang lain itu akan sama dengan 0. Dan dinilai minimumnya, dan kita ambil Mj-nya sama dengan minus L1 plus L2, dinilai paling minimum, keefisien Krebs-Gordan ini akan sama dengan 1. Nah, kita bisa membuktikan dengan meninjau ekspansi cat J-Mj dalam keefisien Krebs-Gordan, di mana kita ambil Mj-nya itu M1 plus M2, di mana M1-nya itu L1 dan M2-nya itu L2. Dengan demikian, kita memiliki cat L1 plus L2, L1 plus L2, itu adalah jumlahan M1-M2, pera L1-L2-M1-M2, cat L1 plus L2, cat L1-L2-M1-M2. Nah, tidak lain, dia adalah tra L1-L2, L1-L2, cat L1 plus L2, cat L1-L2-L1-L2, karena penilai M ini, jumlahan ini hanya akan muncul jika dan hanya jika Mj-nya itu M1 plus M2. Yang lainnya 0. Nah, sekarang apabila kita ambil M1 dan M2-nya itu di minimum, yaitu di minus L1 dan L2, dengan cara yang sama, kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, karena cat J-Mj dan cat L1-L2-M1-M2 ini keduanya bersifat perdonormal dan perdonormalisasi, maka hasil kali dalamnya, J-Mj itu harus sama dengan 1, begitu pula hasil kali dalam, L1-L2-M1-M2 itu harus sama dengan 1. Kalau di sisi kiri dan di sisi kanan itu sama dengan 1, maka coefficient collapse cordon-nya ini harus sama dengan 1 juga. Nah, untuk mendapatkan coefficient collapse cordon yang lebih umum, kita bisa turunkan melalui relasi rekursi, di mana kita operasikan cat J-Mj terhadap operator tangga, dan kita operasikan ulang dengan bra L1-L2-M1-M2, di mana L plus minus ketika bekerja pada cat J-Mj itu, dia akan menghasilkan habar akar dari J-J plus 1 minus Mj-Mj plus minus 1, dan akan menyisakan bra L1-L2-M1-M2 ket J-Mj plus minus 1, karena akan dinaikkan atau diturunkan, di mana operator tangga L plus minus itu tidak lain adalah L1 plus minus ditambah L2 plus minus. Nah, sekarang kita memiliki bahwa L1 plus minus bekerja pada bra L1-L2-M1-M2 itu dia telah habar akar dari L1, L1 plus 1 minus M1, M1 minus plus 1, jadi minus plus ini kan tandanya karena dihormitian konjugakan, yang awalnya tet menjadi bra. Kan kalau ini kan sama-sama saja L minus plus bekerja pada L1-L2-M1-M2, termitian konjugat, jadi tandanya terbalik, makanya tandanya di sini menjadi minus plus walaupun di sini plus minus. Nah, sehingga dengan cara yang sama kita akan dapatkan untuk yang L2 plus, dan kita akan dapatkan hubungan bra L1-L2-M1-M2 L plus minus ket J-Mj, kalau misalkan L plus minusnya itu kita ambil di sini dan dioperasikan ke bra-nya, kita akan dapatkan hubungan seperti ini, yaitu habar akar LL plus 1 minus M, M1, 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 M1 minus plus 1, bra L1, L2, M1 minus plus 1, M2 ket J-Mj, ditambah dengan habar akar L2, L2 plus 1 minus M2, M2 minus plus 1, bra L1, L2, M1, M2 minus plus 1 ket J-Mj. Nah, perbedaan dengan yang di atas, yang di atas itu L plus minusnya bekerja pada ket J-Mj, makanya yang dinaikkan atau diturunkan itu Mj-nya. Sedangkan yang di sini, L plus minusnya itu bekerja pada bra-nya, sehingga yang dinaikkan atau diturunkan itu M1 dan M2-nya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan persamaan rekursi keefisien Klebs-Gordan dengan menyamakan keduanya, yaitu akar dari J, J plus 1, minus Mj, Mj plus minus 1, bra L1, L2, M1, M2 ket J, Mj plus 1, sama dengan akar dari L1, L1 plus 1, minus M1, M1 minus plus 1, bra L1, L2, M1, minus plus 1, M2 ket J, Mj, ditambah akar dari L2, L2 plus 1, minus M2, M2 minus plus 1, bra L1, L2, M1, M2 minus plus 1 ket J, Mj. dan kita dapatkan untuk masing-masing, misalkan plus dan minusnya, seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau yang suku minusnya. Kita ambil misalkan M1-nya itu sama dengan L1, jadi kita ambil nilai maksimumnya, dan Mj-nya itu J. agar keefisien labscoredan itu tidak 0, maka Mj minus 1-nya ini, dia harus sama dengan M1 plus M2, karena kalau ini tidak sama dengan M1 plus M2, nanti keefisien labscoredan itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan M2-nya itu harus sama dengan J minus L1 minus 1. Sehingga kita dapatkan, kalau kita ambil Mj-nya J, M1-nya L1, dan M2-nya seperti ini, kita akan dapatkan akar 2C, bra L1, L2, L1, J minus L minus 1, ket J, J minus 1, sama dengan akar 2L plus 1, bra L1, L2, L1 plus 1, J minus L minus L1 minus 1, ket J, J, ditambah dengan akar dari L2, L2 plus 1, minus J minus L1 minus 1, kalikan J minus L1, bra L1, L2, L1, J minus L1, ket J, J. Nah, karena kita tahu bahwa M1 sama dengan L1 itu kan dia nilai maksimumnya, sehingga dia tidak bisa dinaikkan di sini, M1-nya itu dia tidak bisa dinaikkan. sehingga kita bisa menghilangkan di sini, koeficien ini pasti 0, sehingga menyisakan komponen yang suku kedua. Nah, dengan cara yang sama, kita tinjau untuk apabila Mj-nya itu dinaikkan. dan kita tinjau nilai M1-nya itu L1, tetap di maksimum, dan Mj-nya itu kita ambil J minus 1. Maka agar koeficien collapse codenya itu 0, maka Mj plus 1-nya itu harus sama dengan M1 plus M2, atau M2-nya itu sama dengan J minus L1, dan kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, jadi kita memiliki dua hubungan ini. kita lihat, kalau untuk mendapatkan koeficien collapse codenya yang ini, L1, L2, L1, J minus L1, minus 1, cat J, J minus 1 itu kita memerlukan ini, L1, L2, L1, J minus L1, J, J. dan untuk mendapatkan ini, kita memerlukan ini, dan ini. Nah, tapi ini itu juga, ini kan tidak lain, dia adalah ini. Jadi, ketika kita mengetahui koeficien yang ini, ini kan koeficien yang umum, maka kita akan mendapatkan ini. Kita akan mendapatkan koeficien yang ini. Nah, kalau kita mendapatkan koeficien ini, kita akan mendapatkan koeficien ini. Karena koeficien yang di sini, itu dia bergandung pada koeficien yang kedua ini, tidak lain, dia adalah yang di atas ini. Kalau ini dan ini diketahui, maka kita akan mendapatkan koeficien yang ini. Nah, ini kan dia adalah bra L1, L2, L1-1, J-L1, J, J-1. Nah, kalau kita mengetahui ini, maka kita akan mengetahui koeficien yang lebih rendah lagi, gitu kan. Jadi, kita ketahui ini, kita bisa jabarkan dalam benduk ini, seperti ini, di mana ini L1-nya dikurangi 1, dan seterusnya. Sehingga kita akan terus mengulangi itu, dan kita akan dapatkan sampai semua nilai koeficien koeficien kalau kita kurangkan 1 ini, M1-nya, yaitu menjadi L1-1, maka J-nya ini menjadi J-1. Ini J-1, ini J-nya minus 2. J-2, kita akan jabatkan suku yang J-2, dan seterusnya. Ini nanti akan terus berulang. Kita akan dapatkan ini, dan kita substitusikan ulang, kita akan dapatkan ini yang minus 3, dan seterusnya. Jadi, apabila proses rekursi ini diulang terus-menerus, maka akan didapatkan seluruh koeficien 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 yang penting diketahui satu komponen koeficien koeficien yang ini. Nah, adapun nilai muka dari koeficien 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 itu kan sudah dirumuskan oleh sifat normalisasi, sehingga persamaan rekursi ini dia tidak, meskipun dia mendefinisikan semua koeficien koeficien types kodanya, tapi tandanya enggak, karena nilai muka kuadanya itu kan jumlahnya harus sama dengan satu, tapi kita enggak tahu tanda-tanda dari koeficien 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 kodanya itu bagaimana. Nah, pemilihan tanda ini diambil secara konferensi, sehingga pemilihan cat tebra L1, L2, L1, J, minus L, cat, J, J, yang ini, itu dia diambil real dan positif, sehingga konferensi yang biasa digunakan untuk menyelesaikan persoalan seperti tersebut, yaitu konferensi fase, di mana bentuk umumnya seperti ini. Ini menunjukkan tanda dari koeficien 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 kodanya. Jadi, kita memiliki persamaan rekursi, dan kalau misalkan kita hilang, kita naikkan, gitu kan, atau kita turunkan, kita hilangkan plus minus 1 ini, maka di sini harus dilakukan minus plus 1. Untuk yang mj-nya, ini juga harus minus plus 1, ini juga minus plus 1, sehingga kita akan dapatkan seperti ini. Jadi, kalau kita sudah dapatkan yang ini, kita akan dapatkan yang lebih rendah, dan seterusnya. Karena koeficien 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 didapatkan dari satu koeficien, yaitu L1, L2, L1, J, minus L1, cat, J, 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 dan karena koeficien ini real, maka seluruh koeficien koeficien itu juga real. Di mana aturan ekspansinya seperti ini, ekspansi dari cat, J, J, dalam subuh koeficien 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 dengan aturan rekursi ini, dan yang sebelumnya, kita bisa mendapatkan seluruh koeficien koeficien asal kita tahu satu koeficiennya. Modulus kuadrat dari koeficien 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 akan menunjukkan probabilitas pengukuran untuk mendapatkan bahwa satu partikel itu memiliki momentum sudut L1z, yaitu M1 habat, dan partikel kedua itu dia memiliki L2z, itu sama dengan M2 habat. Jadi koeficien 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 ini, dia akan menunjukkan berapa momentum sudut partikel pertama dan partikel kedua. dan partikel